Bantuan Langsung Tunai SMP 750.000 rupiah, SMP 750.000 rupiah, dan SMA 1 juta rupiah per tahunnya. Untuk di kota kendara sendiri, calon penerima bantuan langsung tunai siswa kurang mampu mencapai 320 siswa. Bantuan langsung tunai pelajar yang dikucurkan pemerintah akan sangat membantu siswa kurang mampu di tengah pandemi. Saat ini Dinas Pendidikan memperketat verifikasi data calon penerima dana BLT, agar penyalurannya nanti tidak salah sasaran. Siswa kota kendari yang mendapatkan bantuan siswa tidak mampu, itu untuk dari dana APBD, itu untuk SD sebanyak 200 siswa. Kalau SMP-nya 120, jadi total keseluruhan dan bantuan dari pemerintah kota itu sebanyak 320 siswa. Syarat siswa untuk mendapatkan bantuannya Pak? Jadi untuk persyaratan siswa yang mendapatkan bantuan itu, yang pertama kita akan menarik data dari Dapodik. Dari Dapodik, disitu kan ada penghasilan orang tua, jadi yang penghasilan di bawah 1 juta. Kita lihat lagi, kita lihat. Kemudian dia belum pernah mendapatkan bantuan yang serupa. Artinya bantuan lewat program Indonesia Pintang. Jadi memang kita sasarin adalah siswa-siswa yang belum pernah tersentuh bantuan dari pemerintah pusat. Kalau ini bantuannya diberikan secara per bulan atau bagaimana Pak? Jadi dia hitungannya sebenarnya per bulan. Untuk SD itu jumlah bantuan per bulannya itu 125 ribu per bulan selama 12 bulan, 1 tahun. Jadi total dia 1.500.000 terimanya. Kalau untuk SMP 150 ribu per bulan. Jadi dia total kurang lebih 1.800.000 per tahun dia. Sarat siswa penerima dana bantuan langsung tunai, yakni siswa kurang mampu dan belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hardiano melaporkan dari Kendari. Kau teman-kau 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 teman-k